Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan video tentang sejarah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Saya bukan ahli agama, tetapi saya senang membaca sejarah, baik sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah perkembangan Islam, dan tentu saja sejarah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Kita terutama umat Islam sudah sering mendengar dan membaca kisah hidup dan perjuangan beliau dalam mengembangkan agama Islam. Saya juga pernah menulis buku Menuju Kejayaan Umat Islam. Video ini sebagian besar saya ambil dari buku tersebut, yang kemudian saya lengkapi dengan gambar-gambar. Arab sebelum Islam. Jasirah Arab berada di antara dua kekaisaran, yaitu sebelah barat, kekaisaran Romawi Timur, yang meliputi Mesir, Siam. Siam sekarang adalah Suriah, Lebanon, Palestina. Kemudian Yunani, Ethiopia. Mereka memeluk agama Kristen. Kemudian di bagian timur adalah kekaisaran Persia, yang meliputi Iran dan Irak sekarang, beragama Majusi yang menyembah api. Bangsa Persia dan Romawi selalu berperang, memperebutkan pesisir Laut Tengah, yaitu Mesir dan Suriah, yang merupakan tempat sangat strategis untuk dijadikan armada laut. Gambar kanan atas adalah kerajaan Romawi Timur, yang beribu kota di Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, Turki. Sedangkan gambar di bawah adalah gambar kekaisaran Persia. Berikut adalah peta jasirah Arab, yang berada di antara kekaisaran Romawi Timur, yang warna ungu ini, dan kekaisaran Persia. Bangsa Arab yang berada di jasirah Arab, terlepas dari kedua kekuatan. Daerah ini sangat tandus, yang berupa padang pasir, bukit-bukit batu, sehingga tidak menarik bagi kedua kerajaan. Pada saat itu, jasirah Arab merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Penduduk Arab hidup berpindah-pindah untuk mendapatkan lembah dan air. Sering terjadi perselisian di antara suku-suku. Tiap suku mempunyai pemimpin sendiri, dan suku terbesar dan dihormati adalah suku Qurais. Gambar di samping menggambarkan wilayah Arab yang berupa padang pasir, gunung-gunung batu, sehingga tidak menarik bagi kedua kekaisaran tersebut. Sedangkan gambar di bawahnya, ini menunjukkan orang-orang Arab yang selalu berpindah-pindah untuk mencari lembah dan air. Suku Qurais bertugas melindungi dan merawat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersiara dan menunaikan haji, ritual ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Banyak berhala di dalam Ka'bah. Ini adalah gambaran Ka'bah pada masa itu. Dan di dalam Ka'bah maupun di halaman Ka'bah, ini banyak berhala-berhala. Mereka menyembah berhala-berhala ini. Bangsa Arab pada zaman sebelum Islam disebut dengan zaman jahiliyah atau kebodohan. Mereka banyak berbuat maksiat, mencuri, merampok, judi, mabu-mabuan, dan berfoya-foya. Mereka juga melakukan kekejaman dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Anak perempuan dipandang tidak berguna dan orang tuanya merasa hina jika memiliki anak perempuan. Berikutnya adalah kelahiran Muhammad. Maaf, sebelum menjadi Nabi, saya menyebutnya sebagai Muhammad. Yaitu ketika dia masih kecil sampai sebelum diangkat menjadi Nabi. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah atau sering disebut sebagai tahun gajah. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraish yang berpengaruh dan berkuasa di Mekah. Ia lahir dari keluarga sederhana, tetapi terhormat dan disegani. Ketika masih dalam kandungan, ayahnya, yaitu Abdullah, wafat. Muhammad sudah menjadi anak yatim ketika dilahirkan. Sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah bahwa bayi yang baru lahir disusukan oleh orang lain. Setelah lahir, Muhammad disusukan oleh Halimah dan tinggal di daerah pedesaan. Sesudah lima tahun, Muhammad kembali kepada ibunya. Ketika ia berumur enam tahun, ibunya wafat. Kemudian, Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, pemimpin Quraish. Ketika berumur delapan tahun, kakeknya wafat, yang kemudian Muhammad kecil diasuh pamannya Abu Talib sampai dia menikah dengan Hadija. Abu Talib selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad ketika beliau dikejar-kejar dan ditekan oleh suku Quraish agar tidak menyebarkan agama Islam. Perlindungan tersebut dilakukannya sampai beliau meninggal dunia. Muhammad berbudiluhur, cerdas, suka berbakti, baik hati, dan bisa dipercaya. Sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Berikutnya adalah silsilah dari Nabi Muhammad. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kemudian beliau mempunyai enam anak. Di antaranya adalah Hamzah, Abbas, kemudian Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Muhammad. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi, tetapi dia sangat memusuhi Nabi. Kemudian Abu Talib, dia adalah paman yang mengasuh Nabi ketika kakeknya meninggal. Abu Talib mempunyai putra bernama Ali, dan Ali ini saudara sepupu dengan Muhammad, namun nanti menjadi menantu dari Nabi Muhammad. Yaitu Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad. Kemudian Ali dan Fatimah Az-Zahra, mempunyai putra yaitu Hasan dan Hussein. Riwayat kelahiran Nabi Muhammad banyak diabadikan dalam bentuk buku, cerita bergambar, film, dan sebagainya. Ini adalah komik atau cerita bergambar, kisah Nabi Muhammad SAW, pasukan gajah dan burung Ababil. Dikisahkan bahwa pada saat itu, ada seorang gubernur Abraha dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan yang sangat besar, diantaranya membawa gajah-gajah tunggangan mereka. Masyarakat Mekah merasa tidak akan mampu untuk melawan pasukan Abraha ini, sehingga mereka menyingkir untuk menyelamatkan diri. Ini adalah ilustrasi pasukan gajah dari Abraha yang akan menyerang Mekah. Namun penyerangan pasukan gajah ini tidak berhasil dan mereka porak-poranda oleh serangan burung Ababil yang membawa batu-batu api yang dilemparkan ke pasukan Abraha. Ini adalah gambaran atau ilustrasi kawanan burung Ababil yang membawa batu-batu api dan kemudian dilemparkan ke pasukan Abraha sehingga mereka kocar-kacir. Sedangkan gambar ini disebut sebagai batu api yang dipetemukan warga, namun benar tidaknya itu tidak ada informasi. Oke. Kisah penyerangan pasukan gajah Abraha ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulang. Surat Al-Fil 1-5 menceritakan pasukan gajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dan kemudian digagalkan oleh burung-burung yang melempar mereka dengan batu api. Ada penafsiran burung ababil dan batu api dari sisi sains. Ada yang menafsirkan bahwa pada saat itu terjadi wabah cacar yang sangat ganas. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah benar-benar batu panas akibat jatuhnya meteor dan menghujani pasukan gajah. Pasukan gajah kocar-kacir dan tewas termasuk Abraha. Batu-batu api tersebut menembus tubuh pasukan Abraha sehingga berlubang dan terkoyak seperti daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang. Lepas dari penafsiran tersebut bahwa Allah telah melindungi Ka'bah dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Batu-batu atau kerikil tersebut berdiameter sekitar 1-2 cm dan diperkirakan ketika mencapai bumi mempunyai kecepatan 17,5 km per detik atau sekitar 63.000 km per jam. Bandingkan dengan kecepatan pesawat terbang yaitu sekitar 800-1.000 km per jam. Ini adalah ilustrasi meteor yang meledak di atmosfer dan kemudian menjadi serpian kecil yang jatuh ke bumi dan menimpa pasukan gajah. Sedangkan ini adalah gambaran lokasi jatuhnya meteor di Lembah Wadi Muhasir yang lokasinya berjarak sekitar 6 km sebelah tenggara kota Suci Mekah. Nah di sini itu ada bukit atau pegunungan yang menghalangi gelombang kejut panas untuk sampai ke kota Mekah. Muhammad penggembala kambing. Muhammad tinggal di rumah Abu Talib yang hidup miskin. Dia bekerja dengan mengembalakan kambing keluarga dan milik orang-orang Mekah. Di alam terbuka dan luas dalam kemilau bintang-bintang di malam hari beliau memikirkan penciptaan bintang-bintang bulan, matahari, dan penciptaan alam semesta. Terpikir olehnya pencipta alam semesta tentu yang maha kuasa dan maha besar. Bukan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah yang disembah bangsa Arab. Nabi suka menggembala kambing. Dari Abu Hurairah Radiyahuahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada Nabi kecuali pernah menggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga Wahir Rasulullah? Beliau berkata, Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot mata uang dinar dari penduduk Mekah, HR Bukhori nomor 2262. Perjalanan Muhammad ke Siam. Saat usianya baru 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Talib melakukan ekspedisi dagang ke Siam. Sekarang negara ini terpecah menjadi Syria, Palestina, dan Yordania. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan biarawan Kristen bernama Bahiro. Mereka bertemu di bawah pohon yang disebut pohon sahabi. Dalam pertemuan itu, Bahiro menyebut bahwa kelak Muhammad akan menjadi Rasul Allah. Ini adalah gambaran ekspedisi dari Abu Talib bersama Muhammad. Kemudian ini adalah gambaran atau lukisan pertemuan antara Muhammad kecil dengan Rahib Bahiro. Dalam gambar ini, Muhammad kecil saya tutupi sesuai dengan ajaran Islam untuk tidak menggambarkan Nabi Muhammad. Masa kenabian. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan saudagar kaya bernama Hadijah, seorang janda berusia 40 tahun. Hadijah adalah perempuan setia dan mulia yang pertama kali mengakui kerasulan Muhammad SAW. Beliau juga wanita pertama yang memeluk agama Islam. Mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Hadijah, the true love story of Muhammad. Muhammad dalam kedudukan yang tinggi dan harta yang cukup. Seluruh penduduk Mekah menghormatinya. Namun, Muhammad masih memikirkan dan merenungkan tentang pencipta alam semesta. Beliau menjauhkan diri dari keramaian. Beliau berdoa, berpuasa, bersedekah kepada fakir miskin, selalu berbuat baik, dan mengikuti jalan orang-orang yang benar. Beliau menyendiri di Gua Hirok, merenung, berdiam diri, dan beribadah. Beliau ingin mencari Tuhan. Dan pada tanggal 17 Romandun 610 Masehi, turun wahyu yang pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah surat Al-Alaq, ayat 1-5, yang merupakan surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Gambar kiri atas, ini adalah lokasi dari Gua Hirok. Pada saat ibadah haji, maupun umroh, banyak jamaah yang berziarah ke gua tersebut. Ini adalah foto dari para jamaah, haji atau umroh, yang berziarah di Gua Hirok. Barnaby Rogerson, tahun 2005, dalam bukunya Biografi Muhammad, menceritakan pertemuan antara Malaikat Jibril dengan Muhammad di Gua Hirok. Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya, dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Surat Al-Alak ayat 1-5. Muhammad sangat takut. Langit tertutup oleh sayap Malaikat Jibril. Beliau pulang menemui istrinya dan minta diselimuti. Selimuti aku, selimuti aku. Sejak itu Muhammad diangkat sebagai nabi untuk menyebarkan agama yang benar, yaitu agama Islam. Pada waktu itu beliau berusia 40 tahun. Gambar kiri atas, ini adalah gambaran atau ilustrasi wujud Malaikat Jibril. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya, tapi digambarkan sebagai makhluk bersayap yang ketika memeluk nabi Muhammad, pandangan nabi Muhammad tertutup oleh sayap-sayap tersebut. Sehingga beliau tidak bisa melihat langit dan alam semesta ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang sejarah nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon untuk subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.